Halo anak-anak, ya Mbak Ibu Mungkin ada yang mau Beri saksi Menceritakan kebaikan 7 bulan Anak-anak bantuan, terima kasih ya Dulu, terima kasih Karena tanggal 18 Maret yang lakukan, saya pergi ke Semarang One day before Semarang itu Kalini banjir Semarang Kalini banjir, nah Mbak Ibu Itu Ada beberapa teman-teman yang naik kereta Ada yang naik mobil Nah, di Google itu Semua cerita tentang Semarang overflow Gak bisa, gak bisa dilipati Nah, tapi yang aneh Kenapa kok Kereta bisa jalan Jadi, itulah Anak-anak yang bantu Kalau kalian berdoa Cuma sekedar berdoa saja Tuhan dengar, nah Peristiwa tentang gempa Nanti akan dilanjutkan sama Om Leo Kesaksian tentang Penjualan gempa Ayo Terima kasih, Om Berkati Terima kasih Pada jam 2 Dan siap itu Om Leo Posisinya di toilet Sedang di kamar pagi Jadi pas Pembatasnya itu Terubuh Mau nipatnya Om Sampai itu Sampai om itu Dodo itu Sampai megangin Padahal itu Yang gerai itu Yang gerai itu Tanahnya Itu kejadian pertama Kejadian kedua Siang itu Tiba-tiba Direksinya Om itu Datang ya Datang mau Lihat Ya cara-cara Direksinya Om itu Datang mau lihat Dan solidinya Om Kemudian Om Antara pergi atas Sampai rantai ke 19 Nah Sampai rantai ke 19 Dicek semua Dikontrol Solidinya gimana Baik ke panjat Kemudian Setelah dikontrol Tiba-tiba Boyang Bayangkan lihat Bangunan Posisi di atas Boyang Boyang Kemudian Dari luar tuh Dengar Kretak-kretak Kretak-kretak Om Leo lihat Om ada temboknya Bagian Koridor Itu Tiba-tiba Kretak-kretak Kretak-kretak Loh kok Goyangnya kenceng ya Daripada yang tadi Ya Goyang anak-anak Goyang kenceng sekali Ya Kemudian Loh Itu posisinya Om sama Dari Direkturnya Om itu Tidak goyang ya Tadi pikir Direkturnya Om Aduh Cuma genta gini Tok paling sebentar selesai Udah anak-anak Udah Tambah goyang Water gitu Water gitu ya Water gitu ya Waduh Sudah Om Leo mau lari ya Direkturnya Om Leo sudah lari Tapi sebelum lari Dia bilang Jangan lupa Matikan lampu isi Tavi separated VK Luar biasa ya Bisaat Marabaya tetep supaya tidak digunci, supaya tidak kehilangan barangnya akhirnya Om Nio cepat mematikan anak-anak AC-nya tetap nyala tak kunci, luar ya lari, lari itu lumayan anak-anak ya karena turunnya lewat tangga, disitu Om Nio waktu turun Om Nio juga melihat kalau ada peristiwa jumpa itu yang kasihan orang tuan anak orang tuannya juga turun, ada juga yang sakit di gedung sama suaminya turun lewat tangga juga, puji Tuhan Om Nio sama direkturnya Om yang sudah turun di bawah, terus sampai bawah ya kemudian yang kasihan lagi yang tinggal di latihan 36 itu lumayan tinggi ya, tapi puji Tuhan semuanya sampai turun bawah ya dari situ tidak ada perjanjian apa-apa kemudian sampai di bawah pun ada penghuni juga waduh, minta tolong kamu, waduh Pak Yuh, kompornya belum lupa dibandingkan ya, itu semua soalnya pas kempa itu liftnya semua gak boleh naik ya ingat ya, kalau kempa gak boleh naik lift harus turun lewat tangga tempat kalau kempa, kalau koncangannya keras bisa langsung liftnya itu mandi eh, apa berarti berarti, berarti di satu tempat aja nah itu yang berbahaya nah, akhirnya sekat cerita, puji Tuhan, Tuhan tolong semuanya baik Om Nio sama penghuni-nya semua Tuhan tolong semua ya, kita juga berdoa supaya kejadiannya eh, kempang ini tidak berulang lagi ya terutama juga pengaruh di penjualannya Om Nio karena penjualannya Om Nio sekarang Om Nio kan jualan properti ya, terutama om Nio selain itu jualan apartemen ya tapi puji Tuhan ya di balik kempa itu ya kita untuk marketing ya biasanya akan takut ya waduh di kempa ini apalagi yang tinggal di apartemen ya kan penjualannya bisa mati nih karena gara-gara semua orang takut kempa ya bahkan di PTC itu ya orang-orang yang sewa orang-orang masing yang sewa di Papua Center itu itu semua pada yang tinggalnya di atas mal itu semua akibat jumpa itu ada apartemennya Om Nio yang namanya The Rusby itu cuma apartemennya cuma empat lantai 3 family itu mereka semua lari semua The Rusby jadi namanya bencana membawa untung ya untung buat buat apartemen yang pendek ya jadi mereka lari ya ke apartemen yang pendek tapi karena Om Nio cuma ada di praxis itu jualan apartemennya cuma satu 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 tower satu tower jadi ya memang ya itu jadi totalnya cuma 28 lantai tapi puji Tuhan ya pas pasca gempa itu ternyata ada penjualan anak-anak dan yang lucunya lagi yang beli itu orang luar pulau justru dia yang tahu posisinya gempa di Surabaya tapi 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 beli beli pun puji Tuhan karena Om Nio ada program pemerintah dimana PPN itu 0% sampai tahun ini ya di bulan Juli ini nanti tahun depan PPN nya bukan 11% lagi tapi 12% nah puji Tuhan jika cerita Tuhan tolong ya baik Tuhan tolong Om dan selamat dari Tuhan juga Tuhan juga tolong Om dari sisi penjualan luar biasa ya apa yang kita pikirkan sesuatu hal yang mustahil tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil amin 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 ya om Nio yang di lantai 26 ceritain di lantai 26 di Ghanem oh di Ghanem di Ghanem di Ghanem turun selanjutnya hehehehe tapi ya gitu sambat kakinya gengpur hehehe ya puji Tuhan